Kabupaten Lombok Utara tak hanya terkenal dengan berbagai spot wisata air terjun yang ditawarkan, namun ternyata Kabupaten Lombok Utara juga memiliki potensi lain yang sangat besar jika dikembangkan dengan baik. Salah satunya, Kampung Coklat. Kampung Coklat ini terletak di Desa Genggelang, Kejamatan Gangga, Lombok Utara. Kualitas coklat yang dihasilkan petani Desa Genggelang, bahkan sangat jauh dari coklat yang ada di Jumber Jawa Tengah. Buah grade A dengan biji plus-plus ini bahkan menjadi yang terbaik di Indonesia. Pencanangan Kampung Coklat di Desa Genggelang berawal pada tahun 1990, saat sebuah perusahaan mendatangi desa tersebut. Perusahaan tersebut membuatkan sertifikat lahan gratis, namun sebagai gantinya masyarakat harus membayar dengan biji kakao. Tawaran menghiurkan tersebut akhirnya diterima. Sejak itu, 80 persen masyarakat Desa Genggelang beralih profesi, menjadi petani kakao. Hingga saat ini kakao menjadi komoditi terbesar di KLU, dan Desa Genggelang menjadi penyumbang kakao paling dominan. Berawal dari memang pertanian di sini, komoditi masyarakat. Jadi penghasilan utama masyarakat di sini rata-rata coklat, kopi. Semua, bisa dikatakan mungkin 80 persen masyarakat Genggelang bagian atas, itu 80 persen petani coklat dan kopi. Itu sejak kapan? Sejak tahun 90-an, itu dulu PT, ada sebuah perusahaan yang menawarkan kepada petani untuk membudirayakan coklat pada tahun 90-an. Perjalanan hidup petani kakao di Desa Genggelang tak semulus yang dibayangkan. Para petani sempat vakum, karena harga kakao yang sangat murah, yakni 5.000 hingga 1.000 rupiah per kilogramnya. Hal ini membuat mereka beranggapan kakao bukanlah komoditi yang menjamin perekonomian mereka, sehingga mereka menebangnya dan beralih menanam kopi dan vanili. Sebagian petani masih bertahan, karena kakao bisa panen dua kali dalam sebulan. Namun, sejak tahun 1998 terjadi peningkatan harga jual yang sangat signifikan, menjadi 20.000 rupiah per kilogramnya. Hal ini membuat petani yang dulunya menebang beralih kembali menanam kakao. Adanya sistem fermentasi membuat harga kakao semakin melonjak drastis, mencapai 50 persen dari harga sebelum difermentasi. Harga semula 20.000 rupiah per kilogram melonjak menjadi 50.000 rupiah per kilogramnya. Sejumlah lembaga penelitian seperti Lipi dan Pusdikota yang meneliti kualitas kakao di desa Genggelang, buah kakao desa Genggelang masuk dalam kategori grade plus-plus, bahkan lebih baik dari yang ada di Jumber Jawa Timur. Kakao di desa Genggelang memiliki dua jenis, kakao merah dan hijau. Kakao merah memiliki rasa buah yang cukup nikmat dibandingkan kakao hijau. Dari segi buah kakao merah mendominasi, namun petani sulit untuk memetakan, karena buahnya memiliki kualitas terbaik. Pilot proyek kampung kakao saat ini masih dipusatkan di satu dusun, yakni dusun senara. Di dusun tersebut terdapat hampir 100 hektare lahan berisikan tanaman kakao. Kampung coklat saat ini masih dikelola oleh kelompok tani bunga mekar. Kampung coklat saat ini masih dalam proses pembangunan. Rencananya di kampung ini tidak hanya berkebunan kakao, pemerintah akan membangun beberapa fasilitas pendukung seperti homestay, gerai coklat, berugak santai bagi wisatawan yang ingin menikmati buah kakao dan fasilitas kuliner lainnya. Kedepan, kampung coklat rencananya akan menjadi salah satu destinasi wisata, khususnya wisata oleh-oleh haslombok utara, selain wisata air terjun. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Klub Panul Hakim, KFTV